Selamat bertemu kembali di channel Neverending Aglonema Untuk episode kali ini kita akan coba bongkar daleman Aglonema Jayanti Ya ini masih asli Masih asli saat diterima launching Jadi dalemannya kita belum tahu nih seperti apa Dan bagaimana Ya disini yang kami tampilkan sebagai sampel dua pot saja Yang sudah berupa indukan Ini ada lebih kecil tapi Sudah induk ya Disini Sudah kelihatan anak-anaknya Kita akan lihat seperti apa nanti dalemannya Kita akan lihat seperti apa Bonggolnya Jumlah anakannya ada berapa Dan ini yang besar Juga ini sudah indukan Di pot 25 ini ya Teman-teman Yang satu ini pot 20 Yang ini pot 25 Terlihat anaknya Yang terlihat disini tuh ada 4 anakannya Tapi nanti untuk lebih pastinya Bonggolnya Bonggolnya seperti apa Penampakannya seperti apa Akan kita coba bongkar Ya Baik teman-teman Kita mulai saja Untuk membongkar Pot yang pertama Yang lebih kecilan ya Yang di pot 20 Ya Ini ada dua nih Ada dua Sample yang akan kita bongkar Ini pot Pot kedua Yang pot 25 Dan ini pot Kedua Pot ukuran 20 cm Kita lihat Anakannya sudah banyak Sudah terlihat ada anakannya Cuma dalamnya kita belum tahu Seperti apa Kita akan langsung Bongkar Kita siapkan tempatnya Untuk bongkarnya Bismillahirrahmanirrahim Sudah kita bongkar semua Untuk lebih jelasnya Karena ini masih banyak bercampur media Kita bersihkan dulu Dengan air Supaya lebih jelas Untuk pot berikutnya Aduannya majayanti Yang kedua Yang akan kita bongkar Yaitu Indukan yang sudah besar Ya Di pot ukuran 25 cm Ini juga akan kita lihat Dalam mana seperti apa Kita mulai saja Untuk membongkarnya Pertama kita siapkan dulu Tempat untuk membongkarnya ya Kita coba bongkar Seperti apa Isinya Ini kalau dilihat Anakannya sudah ada 4 ini Ada 4 anakan yang terlihat Dari luar Oke kita bongkar Bismillahirrahmanirrahim Akarnya banyak Akarnya serabut Putih-putih Nah seperti ini Untuk lebih jelasnya Akan kita Bersihkan akarnya Dengan air Seperti di pot pertama tadi Satu Dua Tiga Empat Anak Ya Ada satu Dua Tiga Dan empat Satu Dua Tiga Empat Dan ini satu induk Penampakannya seperti ini Ini akan lebih jelas Setelah kita bersihkan dengan air Nah ini setelah kita bersihkan akarnya Kita lihat Akar cukup Bonggol juga masih keras Cuma disini Bonggol masih Keras ya Cuma disini ada Beberapa akar yang Coklat Kita buang Kita bersihkan akar-akar coklatnya Nah disini lebih jelas terlihat Ya Tadi sebelum dibongkar Yang terlihat adalah Tiga anakan Tapi setelah dibongkar Ada kejutan-kejutan lain Ternyata Ini anakan pertama Ya ini anakan pertama Kemudian ini juga ada anak Satu Dua Dan ada lagi Anakan yang ini 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 anaknya Ternyata di bawahnya masih ada taring Tunas Ini tunas pertama Tunas yang kedua Ya kelihatan disini Tunas yang kedua Dan ada beberapa mata tunas lagi yang Akan tumbuh Nah ini Ini kalau kelihatan Nah ini tunas ketiga Tunas ketiga Jadi ini penampakannya Jadi Kita jadi lebih tahu Dalamnya seperti apa Dan apa Yang terjadi Di dalam media Jadi bisa disimpulkan disini Ada tiga anakan Anakan pertama Tiga daun plus Ya tiga daun plus Satu daun Anakan kedua nih Satu daun Dan anakan ketiga Sudah mau buka daun Ini yang ini Dan tunas pertama Tunas kedua Dan tunas ketiga Ini yang Jayanti Induk Di pot Ukuran 20 Tadi Selanjutnya akan kita lihat Indukan kedua Di pot yang tadi Di pot 25 Nah ini Indukan besarnya Apa aja yang ada Kita akan lihat Ini anakan pertama Ada Empat daun plus Anakan kedua Ini ternyata Lebih besar ini Ya Ada Satu Dua Tiga Anakan kedua Itu Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Tujuh Tujuh daun Anakan ketiga Ini besar juga nih Satu Dua Tiga Empat Lima Manem tujuh daun juga Dan anakan yang keempat Ini agak menempel Dengan induknya Ini berjumlah Kalau kita lihat Disini Berjumlah Tiga daun plus Mau Empat daun Terus Apalagi yang ada Selain anakan-anakan itu Ternyata disini juga ada Mata tunas Disini ada mata tunas Satu Nah Dianakannya Ternyata Dibonggol Anakannya juga Sudah ada nih Yang mengeluarkan tunas Satu Padahal ini Apa Anak Tapi sudah Mengeluarkan tunas Kita lihat lagi Akar bagus Ada akar-akar coklat Tidak masalah Menurut saya Tidak masalah Biarkan saja Selama belum Lonyot Jadi itu Yang Kita dapat Diindukan Besar ini Jadi kesimpulannya Terdapat Empat anakan Dan Dua mata tunas Untuk selanjutnya Kita akan tanam Kembali Teman-teman Ya Inilah Penampakannya Teman-teman Setelah Kita tanam Kembali Dan Saya sudah Pindahkan Ke pot Yogap Jadi Tampilannya Menjadi Lebih Menarik Lagi Ya Menjadi Lebih Menarik Dan Saya sudah Ganti Ke Media Di mana Tempat Biasanya Saya pakai Tanpa Mengurangi Jumlah Anakan Semuanya Masih Asli Ini Yang Indukan Tadi Sudah Kita Repoting Ya Yang Indukan Lebih Kecil Nah Ini Yang Indukan Besarnya Ini Sudah Kita Repoting Inilah Penampakannya Terima kasih Sudah Menonton Jangan Jangan lupa Like Comment And Subscribe Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa